Selera pada bulan Agustus, Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII di seluruh dunia memasuki bulan misi kegerakan. Setelah bulan ini, penginjil dan jemaat GKII sedunia melaksanakan gerakan misi penginjilan. Bulan Agustus adalah masuk bulan misi kegerakan Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII seluruh dunia. Bulan misi kegerakan adalah di mana setiap penginjil dan jemaat GKII se-Indonesia bahkan sedunia melakukan gerakan misi penginjilan. Gerakan misi yang dilakukan adalah memperkuat terus komitmen GKII dalam melaksanakan Injil Kristus dalam pengkabaran Injil ke seluruh bangsa. Beberapa jenis kegerakan misi yang dilakukan adalah jemaat memberi persamaan khusus untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di seluruh belahan dunia yang sudah dijangkau oleh GKII maupun yang belum dijangkau. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Badan Pengurus Pusat GKII untuk disalurkan ke hamba-hamba Tuhan dan wilayah penginjilan di mana dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pendidikan rohani, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan opersonal pelayanan sosial lainnya oleh para misioner Injil GKII. Kegerakan ini dilakukan di seluruh wilayah penginjilan GKII seluruh dunia. Di Gereja Kemah Injil Indonesia Petra Siantan, selain jemaat memberikan persembahan khusus, pengurus dan jemaat juga mendonasi berupa sembako. Sembako ini akan dibagi ke warga Gereja Petra Siantan yang dinilai sangat membutuhkan. Dalam khutbahnya pada bulan misi ini, Pendeta Mansur Samin menyampaikan amanat agung Yesus Kristus dalam Kitab Matius Pasal 28 ayat 18-20 bahwa Injil wajib disampaikan sampai ke ujung bumi. Pesan tersebut diamanatkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga dan kepada seluruh umat Kristiani di dunia masa kini. Kita melihat ada empat kata kerja isi pesan Tuhan Yesus. Yang pertama kata pergilah. Yang kedua kata jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Dan yang ketiga kata baktislah. Dan yang keempat ajarlah. Semua ini adalah kata kerja. Dan kata kerja inti, kata kerja utama di sana adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah kata kerja utama. Tiga kata kerja yang lain adalah kata kerja partisip. Yaitu kata kerja yang menyerah. Artinya disini bahwa jadikanlah semua bangsa muridku adalah bagian yang sangat penting yang disampaikan oleh murid-muridnya. Dan ini harus dilatihkan oleh murid-murid Yesus dan semua orang yang percaya. Sementara itu dalam kotbahnya seorang misioner yang sedang melayani di sebuah desa di Kamboja. Pendeta Isyak Mbui Lima menyampaikan semua umat Kristiani wajib menjadi pewarta Injil dalam banyak bentuk yang bisa dilakukan meskipun tidak terjun langsung secara fisik. Pendeta Isyak menyampaikan terdapat 7.400 suku di dunia belum terjangkau kabar Injil keselamatan Yesus Kristus. Sedangkan di Indonesia terdapat 123 suku yang belum mengenal Injil. Mbui Lima meminta dukungan semua pihak dalam pelayanannya di Kamboja setidaknya mendukung mereka sekeluarga dalam doa. Seorang misioner asal Kupang NTT ini tetap berkomitmen melayani di Kamboja bersama istrinya yang juga berasal dari Sungai Pinyu Kabupaten Mempawah bersama kedua putra mereka. Sejumlah anak sudah dibaptis di tempat pelayanan mereka di Kamboja dan mereka sedang menggalakkan pembangunan gedung gereja, pastori, asrama, dan gedung sekolah teologi di Kamboja. Isyak dan keluarga akan kembali ke Kamboja akhir tahun 2023 ini setelah masa cutinya selesai di Indonesia. Masa cuti ini ia sambil gunakan untuk pelayanan di berbagai tempat di Indonesia termasuk di Kalimantan Paran. Tim Liputan, RUY TV Pontianak melaporkan.